Pemirsa setelah sebelumnya zona merah di Jawa Barat mencakup minimal 5 kabupaten kota. Pekan ini hanya ada 3 wilayah di Jawa Barat yang masuk ke dalam zona merah. Gubernur Jawa Barat di Dwan Kamil menyatakan ketiga kabupaten kota tersebut yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kuningan. Hal tersebut terutama akibat adanya klaster industri, rumah tangga, dan pesantren. Usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat di Mapolda, Jawa Barat, Senin siang 12 Oktober 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pekan ini pertama kalinya zona merah di Jawa Barat hanya tiga, yaitu Kabupaten Karawang akibat klaster industri dan rumah tangga, Kuningan akibat klaster pesantren, dan Kabupaten Bekasi. Selain itu, keterisian rumah sakit pun menurun mengindikasikan ketersediaan ruang isolasi tidak lewat batas WHO yang 60%, yaitu kini di angka 54%. Namun Ridwan Kamil menyatakan ditemukan keterpaparan COVID-19 pada narapidana di Lapas, Cirebon. Setelah diteliti, ternyata napi yang terpapar mayoritas pindahan dari Cipinang. Pertama, pertama kalinya di Jawa Barat, zona merah hanya tiga sekarang. Biasanya lima, tujuh, berapa, jadi berganti, hari ini saya laporkan hanya tiga. Satu adalah Kabupaten Karawang, jadi di, kemudian yang keduanya adalah di Kabupaten Bekasi, kemudian yang ketiganya di Kuningan. Jadi, Jawa Barat, juga sudah membaik, tidak ada lagi zona merah, kecuali Kabupaten Bekasi. Nah, khusus untuk Karawang, klaster industri dan klaster rumah tangga sudah mengembangkan, khusus di Kuningan, klaster pesantren, dan terus kita kendalikan. Tapi, karena ada lojakannya untuk ukuran Kuningan ini luar biasa, maka memang maksudnya di Kuningan. Selain itu, Gubernur mengungkapkan pengetesan yang dilakukan pada beberapa demonstran pada unjuk rasa Omnibus Law di Jawa Barat menunjukkan tidak ada yang terpapar COVID-19. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan demonstrasi pekan lalu, tidak menjadi sumber penyebaran COVID-19. Pihaknya akan melihat jika ada peningkatan keterpaparan pada warga Jawa Barat pekan depan.